Halo, balik lagi dengan saya Ajin Nah, sebelum kita mulai pembahasan hari ini nih Bagi kalian yang belum subscribe, like segera ya Dan jangan lupa buktikan loncengnya Oke? Nah, hari ini kita akan lebih membahas tentang Hal yang paling sering dibicarakan oleh teman-teman viewer semua ya Mengenai efek rumah kaca Jadi memang kita sering ya mendengar kaca-kaca-kaca Tapi sepertinya kenapa saya nggak menggunakan kaca ya selama ini? Karena memang katanya ada efek rumah kaca nih Sebenarnya apa sih efek rumah kaca? Efek rumah kaca Jadi sebenarnya yang disebut-sebut efek rumah kaca Kita sudah mengandung, sudah mengerti ya Bahwasannya itu mengandung perspektif yang sedikit negatif ya Tapi negatifnya itu apa gitu ya Dan kita tahu itu akan disambung-sambungkan dengan pemanasan global Sehingga banyak banget viewers yang memang nggak ngerti nih Apakah memang kaca itu mengakibatkan pemanasan global gitu ya Nah, sebelumnya Anda semua harusnya tahu dulu ya Apa itu rumah kaca ya Rumah kaca itu adalah desain bangunan yang dibuat dari material kaca Baik dari dinding maupun atap Oke? Dan bangunan tersebut sengaja dibuat dengan tujuan supaya udara panas bisa terperangkap di dalamnya Sehingga di siang hari, matahari yang akan masuk ke dalam rumah kaca tersebut Akan terperangkap dan menghangatkan udara di dalamnya Nah, biasanya ini di negara yang mempunyai musim dingin juga Biasanya seperti itu ya Berharap untuk membuat udara panas tersebut terperangkap Kemudian kalau rumah kaca juga biasanya digunakan untuk menanam tanaman Tanaman hies kah atau apapun itu Nah, tujuannya sama Supaya bisa mengambil cahaya matahari dan panas yang benar-benar maksimal ya Nah, jadi yang namanya efek rumah kaca sebenarnya bukan pengaruhnya Tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan rumah kaca yang saya sebut tadi ya Yang material bahan bangunan yang menggunakan kaca Jadi rumah kaca itu adalah istilah Dimana saat sinar matahari, panasnya matahari Yang masuk ke dalam atmosfernya bumi Nih, terperangkap nih Artinya setelah masuk nih, ada sebagian yang akan dipantulkan Ya, tetapi terperangkap di atmosfernya bumi Tidak bisa keluar ya Jadinya seakan-akan kalau kita membayangkan itu dia kayak seperti ada batasan itu ada gelombong Yang memang di dalamnya itu isinya ya itu menghangatkan Karena terlalu panas ya, karena panasnya itu tidak bisa keluar ya Jadinya kayak efeknya itu seperti kaca Jadi itulah yang disebut dengan rumah kaca Nah, dimana kalau memang terus menerus panas ya Yang tadi itu terperangkap itu sebenarnya bukan cuma di atmosfer ya Itu terjadi karena banyaknya polusi udara Yang ikut membuat panas ini terperangkap Sehingga terjadi pemanasan global Nah, jadi kalau memang bagi kalian yang memang merasa Oh, jadi kalau memang saya menggunakan material kaca nih Untuk bangunan rumah saya nih Berarti saya akan membawa rumah saya itu panas ya Nah, bahkan kenapa harus dikonsultasikan ya Dengan yang memang ahlinya Jadi memang di kaca itu memang ada perhitungan Dimana berapa persen yang memang material kaca Berapa persen lagi materialnya yang keras ya Misalnya tuh batu dan lain-lain Nah, biasanya juga kaca itu diperhitungkan Ada juga memang kaca yang safe energy Nah, seperti bangunan-bangunan tinggi ya Kayak bangunan-bangunan bank Building-building lah High building itu biasanya terlihat dari luar itu adalah semua kaca Bangunan tinggi tersebut memang selain di dalamnya itu Pastinya ada AC-nya ya Tetapi mereka juga menggunakan kaca yang memang sudah safe energy Nah, safe energy ini artinya apa nih? Nah, artinya itu dia memang sudah ada komposisi yang memang memfilter Memfilter panas Sehingga tidak semua panas itu diteruskan ke dalam ruangan Jadi, kalau untuk penggunaannya ya Memang bermacam-macam Jadi tergantung memang pilihan dari arsitek Yang memang men-spek Apa yang akan digunakan di bangunan ini Karena memang kaca-kacanya itu memang beraneka ragam ya Walaupun yang memang untuk memfilter panas Tetapi kita ada perhitungannya Apakah kalau memang mau benar-benar memfilter panas Nah, maka akan sedikit memfilter juga cahaya matahari Nah, itu memang ada persentasenya juga dan ada beberapa pilihan Kembali lagi, lebih dikonsultasikan kalau memang penggunaan kaca yang lumayan bidangnya besar Lumayan banyak Jadi, harus dikonsultasikan Nah, kemudian juga seperti karpot Ya, kayak kan novi karpot Void itu juga Memang ada pilihan kaca Walaupun kita melihat itu sama-sama kaca bening ya Tetapi biasanya itu prosesnya itu akan beda Biasanya ada proses lami Laminatif Ataupun proses apapun itu Yang memang bisa membuat Kaca itu memang lebih memfilter panas Sehingga yang tadi yang kita sebut-sebut sebagai efek rumah kaca Kemudian pemanasan global Kemudian yang kita isyukan akan berarti Kalau bangunan saya lebih banyak menggunakan kaca akan panas Jadi, itu enggak juga Jadi, belum tentu Oke Nah, kalau menggunakan kaca Kenapa banyak aksitektur yang memang menggambar bangunan itu Kebanyakan itu menggunakan kaca Jadi, memang sih Lebih banyak kelebihan Kalau kita memang menggunakan kaca daripada material yang lain Salah satunya adalah Pertama nih Rumah terlihat lebih mewah Dan terlihat lebih luas Oke Yang kedua itu juga kita akan terasa lebih Menyatu dengan alam ya Karena memang kita lebih melihat Jadinya bisa see through Bisa melihat Oh oke, yang itu taman gitu ya Kemudian juga Sebenarnya emang kaca itu Cara pembersihannya itu juga tidak susah ya Kemudian juga Pastikan Untuk memang memilih Kaca yang tepat Untuk bangunan Anda Nah, kemudian juga Kalau menggunakan kaca itu Biasanya akan lebih save energy Dimana Memang Bagian-bagian yang kita menggunakan kaca itu Akan Tembus cahaya mataharinya Sehingga Kita lebih Enggak usah buka banyak lampu ya Kalau di siang hari ya Nah, jadi jangan lagi salah perspektif Tentang kaca Ataupun rumah kaca Jika ada pertanyaan Ataupun komen Silahkan Diterahkan ya Di bawah kolom komentar ini Oke, jadi Sampai jumpa Di video lainnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa